Halo teman-teman semua, baik Anda mengklik video yang tepat. Saya akan memberikan trik bagaimana supaya nilai TU Anda bisa di atas dari KKM CPNS ya teman-teman, 80 atau mau di atas 100 juga boleh ya teman-teman. Baik, kita langsung saja ke videonya. Jangan lupa di subscribe dan di komen semoga video yang saya berikan itu bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, langsung saja kita ke videonya. 134 dikurang 133. Ini rumus yang tadi juga ya teman-teman. A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi A nya 134, B nya 133. Dapat di sini yaitu 134 dikurang 133. Dikali. 134 ditambah 133. Ini dapat hasilnya 1. Ya, ini dapat hasilnya 1. Terus 34 dengan 133. Ini kita tambahkan dapat 267. 1 dikali 267. Dapatnya 267. Kasihnya C. Oke, selanjutnya. Ini masih rumus yang tadi juga ya teman-teman. Ini kuadrat, ini kuadrat juga. Ini sama. Gimana sama? Nah, 56 kali 47 dikurang 47 kali 56. Sama seperti ini teman-teman. A dikali B sama dengan B dikali A. Atau 2 dikali 1 sama dengan 1 dikali 2. 56 kali 56 yaitu 56 kuadrat. Dikurang 47 kali 47 kuadrat. Karena tadi sudah kita cari hasilnya sama. Kita coret saja. Berarti yang di bawah ini tinggal 56 kurang 47. Ini kita pakai rumus A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A kurang B kali A tambah B. Ini 56 kurang 47. tutup kali 56 ditambah 47 per 56 kurang 47. Karena ini sama. Yang ini sama dengan yang ini. Kita coret saja ya teman-teman. Jadi tinggal 56 ditambah 47. Yang ini saja yang tinggal. 56 ditambah 47. 50 berarti 103. Jadi hasilnya itu C. Mungkin sekian. Semoga bantu. Bye-bye. See you next time.